Intro Ini dengan bapak apa pak? Saya Muhammad Ahyar bu Selaku Driver Transmit Rodil Pak ini bisa diceritakan gak pak? Kronologi kejadian tidak dibayar gaji katanya nih pak ya Oh iya Jadi pada kesempatan pagi ini Ada aksi spontanitas Dari rekan-rekan Sama penudri Atau rekor Transmitro Deli Dalam hal ini Tuntutannya adalah pembayaran gaji yang Belum dibayarkan Yang sudah berjalan di bulan ketiga Sejauh ini pak Berapa total gaji yang belum dibayar itu pak? Kalau total penuduhannya itu Ya dua bulan lah Kalau satu bulannya Lima jutaan ya berarti sepuluh jutaan Sepuluh juta? Emang sistem gaji di Metro Deli ini baru pertama kali telat atau gimana pak? Nah kalau yang ini sudah berkali-kali Ya baru sekali Dan ini juga Kita sudah coba konfirmasi juga ke perusahaan Awal-awalnya Tapi belum ada jawaban dari mereka Sehingga pada hari ini terjadilah Apa? Aksi spontanitas ini Ini memang yang ada disini nih Yang belum dibayar atau semuanya belum dibayar pak? Keseluruhannya belum dibayar Keseluruhan supir bus Metro Deli pak? Ada berapa pak? Sekitar Peratus Tujuh puluhan Berarti totalnya ada tiga bulan enggak dibayar pak? Jalan tiga bulan Jalan tiga bulan Berarti yang dua bulan itu memang belum dibayar Belum dibayar sama sekali Pak ini Yang bayar ini kan Kementerian ya? Atau orang pihak di Sukup Medan kah? Ya jadi Ini sistemnya kan kontrak ya Jadi Perusahaan dari Kementerian Ya memberikan Wawenang kepada pihak swasta yang ada di Medan ini Untuk menjalankan atau sebagai operator pelaksananya Nah jadi Untuk sistem pembayaran Kami dari Kementerian Dititipkan kepada pihak operator Dan diteruskan kepada kami Oh gitu pak Berarti alasan mereka ini pak Belum bayar gaji ini apa nih pak? Alasan mereka katanya Belum ada pembayaran dari pusat Pusat ya pak Berarti dari Kemenhub ya? Oh gitu Apa nih langkah kita selanjutnya pak Jika ini belum dibayar juga pak? Nah jadi Ya untuk saat ini Yang kami lakukan ini adalah Seperti Apa namanya Mencari solusi lah yang terbaik Kan gitu Ya Jadi kalau seandainya Janji yang diberikan Itu tidak berlaku lagi kepada kami Kenapa? Sudah pulang balik Janji ke janji Dan janji ke janji Siapa yang beri janji nih pak? Direktur perusahaan Medan Buda Oh Apa janji mereka pak? Janjinya dari tanggal ke tanggal Oh Ya Dan hari ini juga Karena Nah kemarin itu dijanjikan Di tanggal Ampat Atau tanggal lima Akan dibayarkan Ternyata Sampai dengan hari ini juga Kita cek di My Living kita itu Belum ada masuk Berarti total Tiga bulan Berjalan tiga bulan Berarti totalnya yang belum bayar Dua bulan lah pak ya Setiap gajian Tanggal berapa pak? Nah Nah seharusnya itu kan Kutu kukunya itu di tanggal 25 Nah Yang seharusnya Yang di awal-awal dulu Kita dibayarkan gajinya Sekitar tanggal 28 Tanggal 29 Kutu kukunya Tetapi Seiring waktu berjalan Akhirnya Lewat bulan Sampai tanggal 3 Sampai tanggal 5 Bahkan Ini bukan mengejadian yang pertama kali Kita diperlambatkan pembayaran gaji tersebut Tapi yang kita harap maklum juga Tapi kalau berkali-kali seperti ini Sampai lama yang seperti yang sekarang ini Itu kan Kami sangat dirugikan Apakah ada aksi Apa Mogok pak nanti? Kalau aksi mogok gak ada mogok Ini hanya aksi spontanitas Ya agar Apa yang kami alami ini Ya dari Pihak kementerian Bisa melihat Berarti sejauh ini seratus Seratus Sejumlah orang 70 orang Supir Transmetrodeli aja ya pak ya Belum dibayar Belum dibayarkan Siap pak Sebagai masyarakat Yang mengandung kesawara kami Dalam ngomong Sampai baik Dan tak lagi Dan tak lagi Sampai Dikasih 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 Ini contohnya Tanggal empat Tangan lima Sampai lah kamu Ada aksi spontanitas hari Kami sangat sayangkan Pak Tidak ada tanggung jam tadi Ya Tidak ada transport Tidak ada tadi Karena miris Sabat Ada yang bisa dibunyi Ada yang bisa dibunyi Ada yang listrik Yang diputus Ada yang terlihat Bertemir semua Masuk saya Jadi Tidak ada jawaban Pasti Yang kami dapat Dari dirut Dirut pak Terima kasih Kalau Jadi Pertanyaan si aksi Ini Tidak ingin kami lakukan Ya Tapi Karena ini Sudah berulang kali Jadi Sekali ini saja Kemudian dari Katakanlah niat baik Dari Pertanyaan Pajam Mas itu Dari sejak awal itu Dia tidak pernah Memberitahukan Kenapa gaji itu terlambat Ya Dan Sebagai Orang yang Taat Hukum dan tahu Peraturan Kita sudah tekan Pak Langsung ke beliau Melalui WA Terus melalui WA Grup Terus kemudian Melalui Instagram Juga sudah kita masukkan Tapi tidak Tidak ada jawaban Jadi Jadi Istilahnya Kami galau Karena Di kejadian yang dulu Kalau permasalahan gaji ini Kita munculkan ke atas Maka Wasa lampang Istilahnya Ya pasti dikejar Gitu Ya kan Kami tidak boleh melakukan aksi Kenapa Takutnya nanti Mungkin kesat Tau Tapi apa yang dia buat Hari-hari ini Dengan besakan Teman-teman Sama melakukan Aksi Spontalitas Buat aksi yang sudah Direncanakan Seperti apa Tidak ada izin ya Pak ya Tapi ini hanya Spontalitas Jadi Surat yang kami Sampaikan tadi Kiranya bisa Penjebatan Apa yang terjadi Masalah kepada kami Agar Kesat Dijakar Operator kita Yang ditunjuk Oleh mereka Yang ada di Medan ini Menangkuat Hapak Saya dua bulan yang lalu Gaji kami dipotong Sementara Kami bekerja itu Dengan kontrak Seharusnya pemotongan Tidak boleh kerja Dengan kontrak Sebelum kontrak Atau Ada pemotongan Atau ada penaikan Di kontrak Terbaru Dan Alhamdulillah Enggak pernah negai Sama 3 tahun Orang-orang Orang-orang Seneng negai Tiap tahun Sama kami Yaudah Nampak Terima kasih Pak Syawati Saya Ahyad Pak Ahyad Sama Mahuja Ya Terima kasih Kalau kami Di sini Memang kami Kementerian Perhubungan Ini adalah Perpanjangan Dari Perhubungan Darah Kalau Pakai Dengan Hal Terbual Paham Karena Itu kan adanya Di sana Ya di pusat Mengawasi Terkait Bapak Dengan perbualan Antara Medan Bus Dengan para Supir Dengan para Pengger Dengan para Pegawai Dengan para Apa namanya Dengan para DPL Atau Karuseri Dalam Dalam Di dalam Melakukan Investasi Kanada Terus Ya Di sini Kan saya Belum Bisa Masuk Sampai Kerana Itu Siapa Saya Bisa Menyampaikan Siap Menyampaikan Aspirasi Ini Direktur Direkturan Jenderal Pengumat Darat Bisa Memang Pengingin Tetap Supaya Intinya Si Talaupun Nanti Jenderal Jenderal Pelayanan Tetap Terjaga Siap Siap Kalau dari kami Sebagai Regulator Ya Biasa Kita jadi Menjemen Adanya Menjolak Tapi Kita sebagai Pelayan Saya berharap Bisa tetap Terlayani Kegiatan Kegiatan Kita untuk Melayani Masyarakat Itu Ya Seperti Kami katakan Tadi Pak Karena ini Aksinya Spontanitas Ya Jika semata-mata Semuanya berhenti Pak Ya Enggap Ya Dilaksan Nah Tapi Dari sini John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia